Selamat datang di klub matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Anak-anak masih tetap semangat belajar bersama kami di klub matematika Pada kesempatan kali ini ayo kita belajar bersama-sama disini tentang tema 3 Subtema yang kedua pembelajaran yang ke 6 Ini adalah video pembelajaran khusus untuk kelas 5 bersama kami klub matematika Ayo sekarang kita membaca ya Silahkan disimak disini ada sebuah bacaan yang berjudul Bogor siap gelar Cap Gomeh Disini di paragraf yang pertama Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh tahun 2015 bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek Melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya Melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman Paragraf yang kedua Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara Dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini Akan dirikmati sekitar 30.000 penonton dan pembaca Berikutnya di paragraf yang ketiga Di paragraf yang ketiga disini ada penampilan 12 mobil siu 25 lion dan 50 barongsai Selain itu ada pula bebaging sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboko logor, marching bed, pasukan pengibar bendera, ada juga ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran Rute festival lebih panjang Yakni tidak sekedar dari wihara di jalan Surya Kencana sampai simpang ujung jalan Siliwangi Tetapi melingkar ke jalan Sukasari, jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan jalan Oto Iskandar di Nata Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas Tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan Sekarang, dari tiga paragraf ini, ada beberapa pertanyaan Ada empat pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan bacaan di atas Sebagai informasi saja, disini pertanyaan yang pertama Apakah yang dimaksud dengan perayaan Cap Gome? Ayo kita bahas bersama-sama di soal yang pertama disini Cap Gome di sini, perayaan Cap Gome adalah pesta rakyat Untuk mengakhiri perayaan Imlek dan juga sebagai bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman Lanjut kita di pertanyaan yang kedua Atraksi apa saja kan yang dapat ditemui di perayaan Cap Gome di Bokor? Perayaan Cap Gome di Bokor dimeriahkan oleh atraksi penampilan 12 mobil siu Ada 25 liong dan 50 barongsai Pertanyaan yang ketiga Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Oke, kita bantu disini Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan yang berbeda Mencerminkan keberagaman yang masih dijunjung tinggi Ada juga dari kepanitiaan yang berasal dari berbeda suku Tidak hanya dari satu komunitas saja Lanjut kita di pertanyaan yang keempat Atau pertanyaan yang terakhir dari bacaan ini Apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapatmu Oke, manfaat keberagaman diantaranya Kita bisa saling menghormati perbedaan agama Menghormati perbedaan suku Status sosial Serta bisa memupuk rasa nasionalisme Oke, kita sudah membaca Kemudian sudah kita bahas keempat soalnya Dengan gamblang dan dengan cukup mudah Selanjutnya, kita ada Baklet keberagaman Di sini, kalian dapat mencari informasi dari buku Bisa juga dari majalah, koran, ataupun internet Kalian juga bisa melakukan pemawancara dengan guru atau pemuka masyarakat Di lingkungan sekitar sekolah Carilah informasi tentang segala aktivitas Yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat Dari segala kalangan Kita gunakan dua helai kertas 4 yang dilipat menjadi dua Untuk membuat baklet tersebut Kamu dapat memerkaya bakletmu dengan gambar-gambar aktivitas yang dimaksud Oke Sekarang, ayo kita berlatih Memperagakan percakapan berikut Di sini ada sebuah percakapan Antara Benny dan Siti Kita peragakan bersama teman sebangkumu Kita mulai dari Benny Aku tidak menyangka bahwa Festival Capgemeh di Bogor Menarik begitu banyak perhatian masyarakat Siti menjawab Iya, dari yang aku baca Terdapat sekitar 10 ribu pengisi acara Dan akan diliput oleh banyak media cetak Elektronik Yang katanya Dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan pembaca Benny Banyak sekali Bayangkan saja Betapa banyaknya penonton televisi ya Itulah mengapa banyak sekali iklan Yang ditayangkan di sebuah televisi Karena jumlah penonton yang amat banyak Aku masih teringat dengan tugas Mencari kata kunci Dalam iklan Dalam waktu semalam saja Terdapat lebih dari 10 jenis iklan Pada tugas yang lalu Aku memilih kata kunci yang isinya Mengajak dan menarik para penonton Oke Ayo kita belajar bersama-sama Dalam kelompok yang berisikan Bisa juga oleh 4, 3, 4, atau 5 siswa Disini ayo kita diskusikan Kesimpulan tentang ciri-ciri dari kata kunci Yang biasanya terdapat dalam iklan Oke Saya akan memberikan informasi disini Jawaban disini Setidaknya ada 4 ciri Dari kata kunci Yang biasanya terdapat dalam iklan Ciri yang pertama Iklan harus menarik perhatian Baik itu pembaca, pendengar, ataupun pemirsa Ciri yang kedua Biasanya kata kunci itu tercantum dalam judul iklan Ciri yang ketiga Kata kunci dapat diungkapkan melalui gambar Dan ciri yang keempat Disebutkan lebih dari satu kali Biasanya kata kunci itu disebutkan lebih dari satu kali Ini yang merupakan 4 dari ciri-ciri kata kunci Yang biasanya terdapat dalam iklan Sekarang Masih dalam sebuah kelompok tadi Kita ada tugas disini Di buku siswa sudah dijelaskan disini Tuliskan pula contoh-contoh kata kunci Iklan elektronik Yang kamu ketahui Misalnya hemat, wangi, tahan lama, dan sebagainya Oke Kita akan berikan alternatif jawaban Untuk memudahkan dalam belajar kita Alternatif iklan yang pertama Jawaban yang pertama Misalnya disini adalah Makanan sehat dan bergizi Penting untuk kesehatan otak Anda Disini kata kuncinya adalah Makanan sehat dan bergizi Alternatif yang kedua Iklan yang kedua Misalnya disini adalah Cintai jantung Anda Konsumsi sayur dan buah segar Manfaat prima dengan rasa yang dasyat Kata kuncinya bisa jantung Sayur dan buah segar Oke Itu merupakan contoh dari kata kunci Kemudian dalam iklannya Sekarang ayo kita renungkan Oke selama seminggu ini Banyak sekali aktivitas pembelajaran Yang telah kita lakukan bersama-sama Kita buat tabel yang terdiri dari dua kolom Kita tulis hal-hal yang menarik dalam seminggu Pada kolom yang pertama Di kolom yang sebelah pertama Kemudian di kolom yang kedua Silahkan dituliskan hal-hal yang kurang menarik Pada kolom yang kedua Silahkan tulis Idemu untuk membuat hal-hal yang kurang menarik menjadi menarik Jadi di satu kolom Diisi ditulis dengan kalimat-kalimat yang menarik Dalam satu minggu ini Di kolom yang lain Silahkan ditulis hal-hal yang kurang menarik Bagi kamu Di satu minggu terakhir ini Terus Kita cari bagaimana ide Anda Untuk membuat hal-hal yang kurang menarik ini Agar menjadi lebih menarik Silahkan dikerjakan Karena di sini adalah sesuai dengan Kegiatan masing-masing Selama satu minggu belakangan ini Demikian video sederhana dari kami Klub Matematika Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Tetap semangat dan terus belajar Jangan lupa like, subscribe, bagikan Jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih dan tonton kami Di video selanjutnya di Klub Matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Terima kasih